waww hari ini kita ada yang namanya apa? insta noodle waww jadi peraturan gampang, kita gak tau ada negara mana, ada negara termasuk Indonesia kita gak tau dimana yang mana yang penting kita cobain dari dua ini, mana yang paling enak kita nanti ada kompetisinya kayak begitu oke, ini sih small is good ya smellnya oke, liatnya bentuknya dulu ini kayak begini, ini kering ini kayaknya minyak pucet belum makeup apa? perbaturan kamu kalo gitu ncess yang ini ada soupnya yang ini ya, ini kayak fwe ya ini kayak semacam kue tiaw gitu ya jadi kita siap gak nih? sambil ngobrol ncess ya kenapa sih namanya ncess nabati nabati itu kan makanan kan? iya makadari ya, aku juga dulu tuh nama ncess nabati aku iseng aja iseng jaman-jaman bikin media apa ya dulu pet kalo gak salah ya itu iseng aja karena namanya udah seru-seru gitu eh tiba-tiba kebablasan sampe sekarang sampe aku mau ganti nama aku jadi bingung nama kamu sebelumnya adalah? Fergie padahal Fergie lebih keren loh iya makanya, tapi udah namanya itu dan lucunya ncess nabati dan lucunya ncess nabati namanya cocok banget dengan punya karakter dimana kamu tuh terkenal jago jago makan dan jago review ncess tuh kayak ncess gitu ya makanya aku juga kayak berkesenambungan aja jam ini jalan Tuhan amin 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 oke kita makan ya yuk coba yang pertama dulu ya ini sih kayaknya menarik banget ya bismillahirrahmanirrahim ini aromanya ngemesti ngebul loh abis nyerahim hmm interesting oke oh my god ini gak bisa nih kalo satu suap kayaknya ada daging gak gue punya? aku juga sama ada dagingnya juga dagingnya menarik ya dagingnya juga kerasa kayak daging beneran bukan kayak daging palsu dan supnya enak ini kayak pho ya kesannya ya kayak kaya tiao gitu style ya tapi aku gak tau i don't know where it's from tapi interesting sekali ini sih aduh gusti kamu angkat tangannya di dua taruh di jidat aduh gusti ya coba coba sampe bawah ya sampe bawah gini aduh gusti good job oke gue udah makannya ini kedua jujur menurut gue ini kurang ada rasanya coba deh kayak cuma kayak cuma bakmi dimasukin mulut saja begitu hmm tidak ada gusti ini tidak ada gusti-gusti ini sama sekali oh iya iya ini kayak flat aja gitu ya tadi kalian bener kurang ada makeupnya kurang ada makeupnya sama sekali ini kayak gak ada variasinya ya gak tau plain banget ini ini kayaknya bikinnya lagi ngantuk kayaknya ya soalnya ini kayak udah pucet rasanya kurang gitu ya jadi kita menang ini menang ini ya ini sih juara oke juaranya yang ini ini juara ini ancaman ini endo surendo takendol kendol muna ya apa itu ngerti gue gak ngerti masalah itu itu udah peri-peri delisius lah bahasa inggris kita next round sekarang ya kita tunjukin ya kita tunjukin ya ini luar biasa sih bentuknya sih ini makeup handle ini makeup ibu-ibu ini iya bener ini kayak makeup ibu ngukondangan ngukondangan banget ini yang buicak burino ngelipin stipnya uh merahnya oronyoi enaknya bau banget enak ya ini ada daging-dagingnya gitu loh ya ampun mau teman di dulu boleh yang enak tuh kelihatan ya kita mau sok-sokan Perancis dong bonapetit bonapetit bonjour madame mari kita balawakan dulu karena Cez baru balai dari Paris ya iya bener jualan basuh aci sayang Cez lu di Paris suka gak sih makanan Paris jujur yang sok-sokan ini high-end, high-class gitu enggak sih aku tuh masalahnya bukan masalah high-end apa enggak ya kalau masakan itu aku tuh yang penting enak sebenernya kayak di Paris mungkin ada beberapa makanan kayak contohnya kemarin aku pergi sama temen aku diajak sama yang ada acara ke satu restoran yang menurut aku tuh fancy banget ya terus kayak tabel set gitu terus aku kan bingung liat menunya ya biasa liat menu gado-gado ketoprak nasi goreng buntut gitu ya kan pas aku baca aduh ini apa aku ikut aja deh gitu ya kan pas ikut keluar pertama itu kentang segede segede apa namanya kepelan gitu terus udah kayaknya udah empuk banget di atas udah kaviarnya gitu ya kan terus pas aku cek aduh kayaknya itu kayak gak nyampe ke lambung gak nyampe lu gak suka kamu gak suka aku suka basicnya cuman kayak untuk saat lapar tuh kayaknya kurang tepat gitu ya kan tapi itu basicnya sih memang enak makanya gue karena belum terbiasa gitu ah ini temen aku si Sinyo si Gendut itu ya kayak dia dari jauh kayak nih jauh kenapa Sinyo bilang ini makanan apa kan ini aku apa message dari sini ini telur ikan namanya keviar Sinyo lo kalau gak suka lo makan kentangnya aja gue bilang gitu ya nih coba aku cobain dulu ya ini ya gue udah coba by the way enak banget gue suka banget yang ini terasa terasa kerasa banget di daging sapi ini juga enak tuh ya kayak mie indonesia ya jalan-jalanan begitu saya bisa tau dia makan dua kali ini tapi enak sekali ini seneng ini aduh gusti endol ini endol oke nah ini juga lagi-lagi ini kok yang ini kok tidak ada tampangnya tidak ada nampilan kok blend sekali ini kayak apa sih mbak kebanyakan cardio pucet minyak pucet say guys kita coba tapi kita gak be judge kita gak be judge cobain cobain dulu ya cobain kuahnya dulu kita suruh put dulu kuahnya ya hmm ini kayak ada pedesnya iya ada spicy nya gitu loh tuh liat ini mie nya kayak gak ada masa depan ya kan kayak gak ada cerah-cerahnya gitu kayaknya ya bener gak sih ini kayaknya kalo habis hujan gak ada rainbow begini konsepnya mendung aja anyep ini sudah kak ini udah ini actually gak separahnya tadi cuma dibanding sama ini jujur aja menang ini mbak ini cheers cheers banget ya oke kali ini selanjutnya yang ketiga ya ini ketiga roundnya ini sih kayak dari looknya ini creamy banget ya kuahnya tuh kayak ini kayak jepang ya mbak ini beda ya kayak angel hair ya angel hair ya kecil-kecil gitu ini ya kan coba kita coba oke mari kita suruh put dulu ya ternyata mie tuh banyak banget ya tipe ini oh iya enak loh it's really different it sounds good because ini gak banyak MSG enak ya enak loh ini ini wuhh ini baru ancaman kuahnya aku suka banget gitu kayak ada pedesnya terus kayak ada creamynya terus kayak ada rasa-rasa ikannya gitu ya enak deh ini saya gak bisa mendeskripsi makan seperti kamu cuma menurut saya ini enak banget nih wuhh ini sih nice banget enak ya ini kuahnya lovely enak sekali ini coba mie-nya ya mie-nya juga enak banget loh mie-nya beda beda sama seperti institutu biasanya hmm ya enak kan hmm wow eh ini enak banget sih parah gimana sih diet kita gimana BST eh Cez gue tanya kalo keliat kamu itu kamu sosoknya kayaknya gak pernah sedih kamu kayaknya very happy and optimistic dan segala macam tapi saya yakin pasti semua itu ada kesedih ada lah kamu kan dulu kan ada keluarga sangat sederhana betul betul bantu orang tua kamu ibu dan adik-adik kamu kan bilang ya kan ya apa sih yang membuat kamu sebetulnya paling sedih untuk kamu itu paling sedih adalah di saat aku tidak bisa membahagiakan orang-orang terdekat aku jadi aku ada satu pengalaman makanya nih ini story-nya ya kayak aku sekarang punya program makanan di sebuah stasiun televisi dengan rating sale yang bagus bertahan sampai 4 tahun sekarang udah jalan dan acaranya everyday aku tuh sangat bersuas keadaan aku tuh flashback ke jaman dulu aku masih kecil di kampung tinggal sama nenek kakek aku amarhum adik-adik aku masih kecil jadi dulu aku bener-bener ada di titik terendah dalam hidup jadi mama papa aku divorce adik-adik aku masih kecil masih bayi aku harus tinggal sama kakek nenek aku di kampung yang jauh dari segala sesuatu yang indah gitu ya kan mama aku harus kerja mama aku sempat depresi karena dia waktu itu dia lagi hamil pokoknya ketahuan kalo husbandnya itu cheating sama gitulah pokoknya ya kan mama aku balik depresi terus habis itu mama aku pergi tekal kerja ke Arab selama 13 tahun jadi itu bener-bener di usia aku yang masih kecil terus aku harus menghadapi kehidupan yang begitu sulit banget kayak megang uang aja aku tuh jarang even itu kayak uang seratus dua ratus ratus aku jarang jadi ada satu yang membuat aku sampe sekarang aku bener-bener kalo inget itu kayak ih ya Allah aku tuh thank you banget dengan kehidupan aku yang sekarang gitu ya kan adekku waktu itu cuman pengen beli mie ayam terus dia sampe nangis sampe kejer sampe dia banting semua perabotan rumah sampe tendang-tendang lemari sama almarhum nenek aku terus ngeliat orang tuh makan kayak wah gitu kayak nikmat banget gitu tapi mereka tuh gak ada gak ada respon gitu ngeliat adek aku begitu gitu ya kan makanya aku tuh sekarang niatnya lo bilang lo begitu sama gue tapi gue gak akan begitu sama lo once lo bilang tolong sama gue lo perlu bantuan gue pasti akan gue akan gue tolong jadi itu kayak jadi dendamnya tuh positif gitu ya bukannya sombong ya bukannya gimana gitu ya aku tuh sampe nangis sampe aku bilang sama nenekku kenapa hidup aku tuh susah banget gitu loh aku pengen makan mie ayamnya aku gak bisa gitu padahal dulu tuh cuman kayak berapa ya 500 atau 500 perak gitu ya kan adek aku tuh sampe nangis sampe dia tidur sampe abangnya tuh udah gak ada gitu terus kayak nenek aku bilang gini gak apa walaupun hidup kita pahit sekarang katanya nenek doain kamu kamu jadi orang sukses suatu saat kamu bisa makan enak terus setiap hari makanya begitu aku dapat program makan ini yang aku lakukan adalah aku pulang kampung terus aku diarah ke makan nenekku terus kayak nih terima kasih banyak atas doanya waktu itu aku bilang aku serang bisa makan enak terus setiap hari aku bilang terus adek-adekku serang bisa makan enak setiap hari aku bilang cuma kalau nenek sama kaki ada mungkin aku akan ajak makan enak juga setiap hari aku bilang aku tuh dulu makan telur aja aku bisa mungkin sebulan sekali iya jadi sering makanya aku tuh kenapa suka banget lalapan gitu kan karena kakek aku kan petani jadi kayak aku bikin sambal kayak kencurnya aku ambil dari kebon aku bersihin gitu ya kan terus kayak mau makan terong kakek aku nanam gitu kayak mungkin kalau makan orang makan daging bisa tiap hari kalau aku dulu di kampung kayak makan dagingnya ayam tuh mungkin kalau ada acara doang itu mungkin kalau pesen ada orang bikin hajatan lah apalah gitu ya kan makanya begitu aku punya program ini tuh kayak ih mungkin ini kan ada doa-doa nenek aku kakek aku dulu mungkin kayak aku masih inget banget tuh aku nangis di pojokan kamarnya dia dia habis solar aku bilang kenapa sih hidup kita tuh susah banget aku bilang gitu kan emang emang gak apa sabar katanya kamu banyak doa banyak itu ya karena kalau udah ide kamu bisa makan enak tiap hari itu aku sambil nangis lakuannya dia makanya kalau aku tuh sekarang ke setiap pulang kampung aku bilang kenapa sih kamu udah gak ada aku bilang gitu ya jadi ketika kamu sukses itu anak-anak sudah tidak ada udah gak ada tapi ibu kamu masih ada kan jadi ibu kamu masih bangga dengan kamu jadi waktu itu jadi waktu itu jauh sama aku jauh sama aku tipu sebenernya pas masih kerja di Arab aku baru mulai kerja di entertainment aku bilang ma pulang aja deh udah aku bilang aku udah banyak duit kok sekarang karena itu belum pujauh kamu juga kasih mama kamu jauh banget iya aku bilang udah pulang aja aku udah banyak duit kok sekarang aku baru mulai baru merangkat ke Jakarta kan yaudah kalau gitu beliin mama mesin jahit udah aku beliin deh warna waktu aku cuma punya uang 10 juta aku janji ngasih dia 15 juta apa-apa saya yakin kamu doa kamu di rumah Tuhan juga saya tanya kuncinya kamu bener-bener itu ya mental kamu memang beda daripada yang lain ya pengen keluar apa keluar ini dan keluar itu ya semakannya semakannya boleh 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 aduh ini enak banget ya dia ini ya ini untuk minyak kena air mata loh air mata tambah asin loh besti jadi ini ini kayak laksa style nih ya iya kayak laksa nih guys mari yuk ini agak pedas lagi nih kayaknya ini kuahnya bismillah ini surup ya namanya hmm suruput namanya suruput oh oh ini bener laksa ini ya laksa iya tapi laksa tuh emang biasanya kuahnya emang enak sih iya sih karena ini ada ebi nya gitu terus ini minyak agak gede-gede hmm hmm hehehe wow oke ini susah berusaha buat gue dua-duanya enak banget ya guys iya ini dua-duanya bersaing semenurut aku ya iya cuma kalo buat gue pribadi gue lebih suka yang ini kenapa gak sih iya soalnya beda sekali dan itu sup itu bener luar biasa langsung eh dia sup nya tuh kayak taste tuh rich banget gitu loh jadi kayak ada gurih nya terus ada ada kayak kadu-kadu apanya gitu yang membuat tapi rich nya gak gak kayak begini gak kayak begini beda 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 kayaknya ya hehehe enak tapi ada kayak topping-topping yang crunchy-crunchy nya gitu ya coba ya mari kita cobain dulu hmm bismillah mingin hmm hehehe hehehe enak banget nih wow enak sekali ini enak banget enak banget ini harusnya ada cabai ya hmm hehehe keren kenapa mie itu enak ya gue bingung sih gue juga gue juga sama kapel oke lu kapel ya satu hari enggak sorry satu bulan lu makannya harus roti roti setiap hari atau masih tiap hari atau bak mie tiap hari dimana aku emang kayaknya bak mie tiap hari deh bak mie tiap hari ya oh gitu ya kalau nasi tiap hari kayaknya gak bisa kalau gue roti kalau gue roti soalnya kalau gitu kan banyak-banyak terasanya kan kayak gurih gitu enak manis oke juga banyak rasanya bisa sourdough bukannya roti plan-plan aja ya ada roti sourdough ada roti baguette you know sosok gue hahaha kamu sama enak ya roti apa aku bisa bagelen ya kan roti yang udah bagelen bagelen ini enak banget sih ini enak banget sih ini lebih ke manis sih ini lebih ke manis sih di atasnya ya ini lagi-lagi mie nya kayak 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 gitu ya kasihan gitu ya let's try coba seruput ya uh ini kayak ini kayak jarang aku rasain ya kuahnya ya apa itu aneh ya gak pernah coba ini rasanya kayak begini ini kayak rasa besi kuahnya ya ini lah ini lah ini lah oke oke guys ini final 4 final 4 ya yang paling endul dari semua meme endul 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 bener gitu loh oke sur endul tak geno tak gen dol gena bener thank you bestie aku bisa bestie disini kita udah ini bestie nya nih ya kan oke sekarang kita tunjukin ya preview aku ingat ini itu adalah benar yang enak ini tadi yang super enak banget supnya terutama luar biasa terus itu yang ini yang ini aku suka banget sama tekstur kaya mie nya tuh nyaris kaya kwe tiaw gitu ya gitu ya kaya kwe tiaw sama terakhir yang ini, ini juga menarik sekali, oke kita coba satu kali ini satu-satu lagi kita coba nih kita cari ramen yang terbaik di dunia instanoodle di dunia instanoodle waww, oke menemdua, ini, gue mau makan aja yang apa Ces, aku juga mau minum oke Ces, jadi kamu hidup susah, kamu udah bilang hidup susah, kamu udah jadi orang yang sukses bisa membantu keluarga kamu, tapi unfortunately nenek kamu mahum jadi gak bisa melihat kesuksesan kamu satu hal yang, jadi gak sukses kayak kamu, banyak orang ketika dia sukses lupa asal-usulnya dia ya kan, ketika melihat keadaan kayak begitu, apa sih benak kamu terpikir maksudnya kayak, misalkan kamu lihat orang nih, eh kok tuh gak sadar nih, kok gini, kok jisok-sokan, jisombong kayak gini, kamu gak kayak begitu kamu gimana melihat orang-orang tersebut yang beda sama kamu, karena mereka tuh dasar dari lu sama-sama susah agak bingung aja sebenernya, kenapa gitu ya kenapa gitu, karena kan ada yang mau jisok-jisok, oh jadi aku KB, aku gimana gimana ya banyak, ada beberapa juga, maksudnya kayak yang aku kenal gitu maksudnya, kalau aku sih pribadi ya, kayak hal-hal kayak gitu tuh justru indah buat dikenang kemarin aku ya saya makan dong kamu, kan ada takir, soalnya ada makan semua nih, saya taruh takir wah kamu cepet juga ya ben oh iya iya, oh kamu gak tau ya, kalau saya makan tuh bisa kayak gila ini sih enak banget yang ini ini sih enak banget yang ini ini juara tapi aku jadi bingung nih, ini keempat ini kayak punya karakteristik kita sendiri gitu loh ada kesombongannya sendiri gitu loh oke coba deskripsi dong satu-satunya ini mana jaksel, mana kampung, mana tipe ada gak ini kayaknya ada deh, ini kayaknya jaksel deh Beb generasi-generasi mecin gitu, kayaknya suka deh burih gitu ya kan kalau ini kayaknya merakyat ini kayaknya merakyat sekali ini ini kayaknya universal ya kayaknya semuanya ada di sini tadi jaksel tadi kan, soalnya kayak high-end kayak jaksel ngomong-ngomong kamu jakselnya abis ya Beb hahaha lo jangan ngamih indir gue dong jakselnya abis loh ibu grace ternyata ya gaul gue kan dari jaksel jujurli enak ini oke, jadi kita langsung tentu ini oke, kalau gue disusahin begini ini kan basah sama basah, ini kan kering sama kering kalau buat kering ini gue suka ini yang mana? yang kering yang buat masa buat apa? buat the mass oh yang ada dagingnya ya? bukan yang yang ada crunchy-crunchy nya yang ada crunchy-crunchy itu gue pilih favorit kalau yang kering ya kalau kamu, kamu kalau aku, aku ini aku suka banget dagingnya terus juga rasanya tuh aku suka banget ada tes manisnya gitu sama gurih gitu loh kalau yang basah kalau yang basah sudah pasti ya aku jaksel ini tuh kuahnya tuh kayak punya mantra gitu loh kayak ayo dong, hirup gue lagi hirup gue lagi gitu terus emi nya tuh kayak bergejolak dia bilang, ih pengen lagi, pengen lagi gitu loh ini bisa masuk ke lambung bisa ya? bisa, 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 bisa ini langsung diskusi sama ustus 12 jari aku langsung meeting ini sama ustus 12 jari ya kan? sorry mau tanya satu hal kamu kan asio tentang masalah makanan ini ya kan? gimana kamu hati-hati jaga kesehatan? karena taknya ada kabar pas saya bilang Juni kalo gak salah ya digosip, kamu kata stroke apa gimana? nah itu saya baca newsnya itu sih kayaknya itu boong aja sih hoax gitu loh kan karena kalau, aku tuh gini justru aku awal-awal tuh emang agak kurang peduli ya kayak sama kesehatan aku dengan program makan yang tiap hari harus nge-review makanan everyday gitu ya kan? terus aku sampe, sampe aku tuh berat badan aku dari berapa ya? 88 apa berapa? sampe 106 loh dan aku masih kayak ngerasa kenapa-napa karena gak ada sesuatu yang berasa di badan aku gitu ya kan? sampe tiba-tiba banyak temen-temen aku yang kayak just lo gak boleh gini-gini just lo harus cek kesehatan lo harus general check up dia gini-gini enggak, gue gak ngerasa kenapa gitu kan? ada satu masa disaat aku lagi gini pemakanan di darah Muara Karang aku makan seafood tiba-tiba aku gak bisa bukan ini ya kayak tiba-tiba aku mau ngomong tuh berat iya kan? ini kayak ah gimana? terus aku mau nengok susah terus aku pusing banget gitu ya kan? aku sampe stop show-nya aku syutingnya berhenti terus aku ke Cipete ke SOS terus aku cek dari ratingnya aku berapa? 180 dari situ kata kamu ini kamu makanan apa? umur berapa? saya mau masih 31 dok? bilang kamu kerjaannya apa sih? tapi katanya gitu aku nge-review makan apokasit instagramnya ini dok Masya Allah ini sih kamu kamu tuh pertanyaannya gini kamu ini syuting apa raksasa ya? jadi makan semua ya? bilang enggak dong makannya ya makan gitu aja tapi kan bumbunya lemaknya jadi kalo kita nyuruh put kuah gitu makan yang lainnya kan campur kamu pilihannya adalah gini kamu sekarang tetep jalanin syuting ini dengan kebiasaan jelek kamu kamu yang gak mau rutin kamu olahraga atau kamu tetep syuting dengan kebiasaan kamu yang baru kamu harus rajin cek darah olahraga kamu olahraga exercise juga harus gila terus kalo kamu gak syuting kamu harus puasa kamu tau gak? mama aku tuh gak pernah nonton acara aku yang di tv itu mama takut ketanyaan sambal itu lemak dia gak mau dia visualnya tuh gak mau ngeliat tapi transfer mau kan hahaha itu yang penting yang penting ces thank you so much ya makasih banyak ya hari ini hadir di instant noodle wow ces sama ada adu gusti ya adu gustiii